Kepengurusan hasil pengganti antarwaktu atau PAW dari Partai Golongan Karya atas nama Mendiang Hartono masih berproses dari hasil pengajuan nama. Mengantarkan rekomendasi Sumardi, hal ini dilakukan karena untuk dua kandidat diatasnya telah sah diberhentikan dan pengundurkan diri. Proses penggantian antarwaktu atau PAW Mendiang Hartono dari fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Batanghari saat ini belum selesai atau masih berproses. Dari proses rekomendasi nama yang diajukan sebelumnya, KPU mendapatkan keterangan baru. Sehingga saat ini nama direkomendasikannya Sumardi yang melangkahi dua suara terbanyak diatasnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari Ahmad Halim mengatakan sebelumnya KPU menyampaikan rekomendasi PAW Mendiang Hartono digantikan oleh Mustafa sebab jumlah suaranya tertinggi. Akan tetapi, diselang waktu berjalan, berkas atas nama Mustafa tersebut dinyatakan Partai Golkar rasmi dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus lalu. Sehingga KPU kembali mengirimkan rekomendasi Sumardi. Pada tanggal 9 Agustus yang lalu, DPR menyurati kami, KPU, permintaan kembali nama calon pergantian terwaktu. Dalam surat DPRD itu dilampirkan beberapa surat dari Partai Golkar. Ada hal yang baru yang memang menjadi lampiran yaitu surat keputusan dari DPP Partai Golkar tentang pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkaran Karyat, nama saudara Mustafa Isaki. Nama yang memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu Alman Hartono. Jadi, kalau beberapa waktu yang lalu, kita anggap Pak Mustafa ini MS, dengan adanya seorang pemberhentian ini, kita anggap TMS. Kita anggap juga Pak Jatuh Salam satunya TMS. Kemudian, pada peringkat selanjutnya itu ada peringkat 6, atas nama Pak Sumardi. Jadi, kita memberikan informasi kepada DPRD itu atas nama Pak Sumardi. Sementara itu, dalam hal ini pihak KPU mengklaim bahwa pihaknya hanya bisa mengeluarkan rekomendasi sesuai aturan yang ada. Sedangkan untuk hasilnya sendiri, hal tersebut merupakan keputusan dari pihak Partai Golkar itu sendiri. Terima kasih.